Mas'alu ahla zikrihinkuntum la ta'alamun Itu masuk dalam pembatal keislaman Itu mengolok-olok syariat Nabi SAW Mengolok-olok jenggot Mengolok-olok cadar Mengolok-olok isbal Tidak isbal Itu masuk dalam pembatal keislaman Masuk dalam pembatal keislaman Apa dalilnya dalam hal tersebut? Dalilnya adalah firman Allah SWT Di dalam surat Ataubah Ayat 6.5 Ayat 6.5 Allah SWT Mengatakan terhadap orang yang mengolok-olok Jadi kisah turun ayat ini Nabi pernah sedang dalam perjalanan perang Ada yang mengolok-olok sahabat Kami tidak pernah melihat orang paling penakut Ketika berjumpa dengan musuh Daripada ini mereka Muhammad dan para sahabatnya Iya Didengar oleh seorang anak muda Ucapan itu Saya akan sampaikan kepada Rasulullah Ini ucapan ini Karena ini menghina Mengejek Mengolok-olok Rasulullah Oh dia sampai ke sana Ternyata ayat sudah turun Ayat sudah turun Yaitu ayat ini Surat Ataubah 65 6 Wala in sa'altahum layakulunna Innama kunna nakudu wa na'ab Kalau kamu Tanyakan kepada mereka Tentang apa yang mereka lakukan Itu tadi Mereka Akan menjawab Sesungguhnya kami hanya Bersendagurau Dan bermain-main Itu ucapannya Karena Ketika turun ayat Orang tadi itu datang kepada Nabi SAW Nabi sudah naik Kendar lagi naik Dia bergantung Di omta Nabi SAW Dia terseret Dia terseret Mengucapkan Kami hanya bersendagurau Ini hanya cerita safat Cerita safat Bermain-main Tapi dengan syariat Dengan syariat Dia mengejek-ejek begitu Apa kata Allah SWT Kalau ada yang seperti itu Kul katakanlah Muhammad Abillah Wa ayatihi wa rasulihi Untum tas tahziun Apakah dengan Allah Ayat-ayatnya Rasulnya Samu selalu berolok-olok Jangan kamu minta udur Tunggu kamu telah kafir Setelah keimanan Tidak perlu kita tanyakan Siapa tahu hatinya tahu baik Seperti pernah ada seorang Dia mengejek Aisyah Dia bilang Aisyah itu gemuk Iya Ada sebagian orang bilang Kafir orang begitu Sebagian orang lagi bilang Lihat dulu hatinya Siapa tahu baik hatinya Bukan Orang yang mengejek itu Tidak perlu lihat hatinya Tidak perlu lihat Maksudnya Niatnya Dia telah kafir setelah Keimanannya Dan orang itu Selalu berkata begitu tadi Bergantung di leher ontanya Nabi Nabi tidak menambah La tatadiru Kode kafartu Ba'ade imanik Jangan kalian minta udur Tunggu kalian telah kafir setelah Keimanan Kalian Kalian telah kafir Setelah keimanan Kalian Ini Ini untuk perkara Mengejek 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 Kemudian terkait dengan Yang Ujung Pembahasan tadi Yang kita tanyakan Terkait dengan Berdusta Membuat Hadis Hadis Palsu Membuat Hadis Palsu Itu lain lagi Ba' Itu Sudah dosa Kalau dia Mengejek Ejek Pertama Ba'at islam Yang kedua Kalau dia Buat hadis Palsu Oh itu Lebih parah Nabi Nabi Kan ada sebagian orang kan Bagus Kan hadis Tapi Palsu Jadi dia tahu sebenarnya Hadisnya Palsu Tapi setengah Dia ngomong Dia ceritakan Dia bayan Istilahnya orang Bangun bayan Pakai hadis Palsu Iya Itu Kata Nabi Siapa yang berdusta Berdusta Atas namaku Dia bilang Nabi bilang Tapi Nabi Tidak pernah ngomong Apa kata Nabi Hendaklah Dia Menyiapkan Tempat Duduknya Di neraka Kata Sahabat Dia Nabi Katakan Itu Berulang Berulang Dia menunjukkan Besarnya Dan habis ini Pak Kita tahu Ini adalah Sambungan Dari Hadis Nabi S.A.W Baligu'anni Walau Ayah Sambungan ini Pak Cuman orang Potong pertama Sampaikan Dariku Walaupun Seayat Orang berdali Dengan hadis itu Langsung dia semangat Menyampaikan sesuatu Tidak Setelanya ada Hati-hati Berdusta Atas nama Nabi Itu tadi Sambungan Tidak boleh Pak Sudah Kalau Bercanda Kemudian Sampai dengan Hadis Falsu Sudah Dosanya Berlipat Dosanya Berlipat Wallah Jangan lupa Subscribe Like Dan Share Direi